Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dini Agustina Saya mengumpulkan kembali Kabupaten Banjar tahun 2016 Indonesia mengembangkan berbagai tahap sampahnya para wisata Elemen utama di dalamnya seperti heritage, ego-turism, mind, dan aim-tourism Nah, ego-turism yang ada di Kalimantan Selatan Yang terdapat di Kabupaten Banjar Salah satunya adalah EPA Cahaya Gencana Tempat pemrosesan akhir TEPA Cahaya Gencana ini Dibatuk pada tahun 2002 Merupakan salah satu TEPA terbaik di Indonesia Dan berhasil mendapatkan kawasan adik ratus baik nasional Selama dua tahun berturut-turut Di dalamnya juga terdapat kultur yang bisa menutup Sebagai suatu destinasi para wisata Kursus tersebut yaitu Salting Tusi, Salting Tuju, dan Salting Tuman Apa itu Salting Tusi? Salting Tusi dimana wisatawan dapat melihat Sampah yang biasa menjadi produk yang luas biasa dan berdaya guna Kemudian Salting Tusi Dimana wisatawan dapat berpartisipasi membuat dan melakukan Sampah tersebut sehingga dapat bermilai jual Dan yang terakhir adalah Salting Tuman Dimana dari keseluruhan rata yang akan biasa tersebut Dan nantinya akan dijual segala produk yang sudah bermilai jual Dan dapat dibungi sebagai oleh-oleh mereka pula Maka dari itu, ayo bermusata cerdas Hikmati alamnya, jaga kehidahannya Saya Dini Agustina untuk Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!